9 Cara Menanam Bawang Putih di Perkarangan Rumah Mengapa ya bawang putih menjadi komoditas yang menarik? Kita sering mendengar masuknya produk bawang putih import yang berkualitas bagus. Sebenarnya apa ya pentingnya bawang putih? Sebelum saya sarai bagaimana menanam bawang putih ada baiknya saya berikan dulu mengapa bawang putih ini menjadi komoditas yang menarik. Ditinjau dari kesehatan ternyata bawang putih memberikan manfaat mampu menurunkan berat badan bagi mereka yang ingin diet. Membantu mengencerkan darah bagi penderita kekentalan darah. Mencegah hipertensi, zat anti-kanker, anti-oksi, anti-mikroba, bakteri. Juga memiliki kegunaan untuk pengobatan. Seperti obat untuk kekanan darah tinggi. Sakit gigi, influenza, rematik, digigit ular, dan lain sebagainya. Bawang putih pada beberapa kasus menjadi semacam antibiotik alam. Di antara beragam bumbu dapur yang ada, bawang putih, Allium satipum, adalah yang paling banyak digunakan. Bawang putih termasuk dalam family liliaceae. Yang juga memiliki peran penting dalam bumbu rempah dan mempengaruhi cita rasa masakan. Masakan menjadi lebih gurih dan sedap dengan tambahan bawang putih ini. Kacang goreng adalah masakan yang paling terasa dengan tambahan bawang putih. Selain bermanfaat bagi kesehatan, bawang putih dijadikan bumbu utama hampir dalam semua masakan. Bahkan satu atau dua siung bawang putih telah cukup untuk menyiapkan satu menu tumis pokcai yang Lezat. Melihat berharganya bawang putih ini tidak heran jika bawang putih menjadi komoditas sayuran yang Penting. Nah, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Kita bisa lo menanam bawang putih di pekarangan atau di polibak. Kali ini saya mau sarai bagaimana menanam bawang putih. Indonesia sungguh beruntung memiliki iklim yang stabil untuk menumbuhkan banyak jenis sayuran. Termasuk bawang putih yang dikenal dengan nama biologi alium. Iklim yang baik ini memudahkan bawang putih untuk tumbuh baik dan subur. Masa tanam bawang putih kurang lebih 90 sampai 120 hari. Tanaman bawang putih ini bisa ditanam di dalam pot atau langsung ke tanah. 1. Mendapatkan bibit bawang putih Anda bisa saja menggunakan siung bawang putih yang dibeli dari pasar sebagai bibit. Tetapi sayangnya kita tidak bisa tahu dari mana asal bawang putih itu. Mengetahui asal bawang putih sangat penting untuk melihat apakah jenis bibit bawang putih itu cocok. Ditanam di tempat yang kita inginkan. Akan lebih baik jika Anda membeli bibit dari toko tanaman yang menjual varietas bawang putih dan Anda bisa memilih yang cocok dengan daerah tempat tinggal Anda. Membeli langsung ke toko akan membuat Anda bisa memilih dan melihat langsung kondisi bibit apakah memang bagus atau tidak. Bawang putih juga memiliki varietas yang beragam. Ada bawang putih yang bisa ditanam di cuaca dingin atau kering. Mengapa tidak disarankan untuk menggunakan siung bawang putih yang Anda beli di pasar? Kadang-kadang bawang putih yang dijual di pasar berasal dari tempat yang jauh. Jadi tidak bisa dipastikan cocok tumbuh di lokasi tempat tinggal Anda. Bahan kimia biasa digunakan untuk membuat bawang putih awet lebih lama. Bawang putih yang telah diawetkan ini akan sulit untuk pertumbuhannya akan lebih sulit bila dibandingkan dengan bawang putih yang tidak diawetkan. 2. Waktu tanam Waktu tanam yang cocok untuk bawang putih adalah di musim gugur atau musim semi. Jika di daerah musim dingin, menanam bawang putih lebih baik pada musim gugur. Bawang putih akan tumbuh dengan siungnya lebih besar dan lebih memiliki rasa yang kuat dibandingkan yang ditanam pada musim semi. Tapi jika Anda tinggal di daerah tropis atau subtropis maka tanamlah bawang putih Anda di awal. Musim semi Di negara 4 musim jika Anda menanam bawang putih pada musim gugur, tanamlah 6-8 minggu sebelum mulai bersalju. Jika Anda ingin menanam bawang putih di musim semi, tanamlah selagi tanah masih bisa digunakan pada bulan Februari atau Maret. 3. Menyiapkan lahan Matahari adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang bawang putih. Carilah titik yang mendapat sinar matahari penuh dan memiliki sistem pengairang yang baik. Galilah tanah kurang lebih 4 inci. Lalu dasari lubang dengan kompos untuk menambah nutrisi agar bawang putih tumbuh kuat dan sehat. Menanam bawang putih dalam pot juga bisa dilakukan. Anda bisa memilih pot atau tempat dengan kedalaman dan lebar yang cukup isilah dengan tanah yang telah diberi pupuk. Bawang putih menyukai tanah dengan tipe tanah bertekstur lempung berpasir dan struktur tanah gembur. Dengan PAH 5,5-7 Di atas tanah inilah tanaman bawang putih dibibitkan bersihkan lahan dengan cara membersihkan sisa-sisa tanaman yang ada di dalam atau di atas permukaan lahan lewat pembajakan sedalam 20-30 cm. Pembajakan dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam satu minggu. Kemudian dibuat pembatas tinggi 20-50 cm dan lebar 60-150 cm. Panjang pembatas bisa disesuaikan dengan lahan. Buatkan parit di antara pembatas untuk irigasi air dengan lebar 30-40 cm. Dalamnya parit itu sendiri tergantung dari keadaan musim. Di musim hujan misalnya, harus dibuatkan parit yang lebih dalam. 4. Menanam bawang putih Proses penanaman Umbi bibit yang digunakan diupayakan memiliki ukuran yang seragam. Umbi ditanam dengan kedalaman 2-3 cm. Jarak tanam dapat disesuaikan dengan ukuran siung yang digunakan. Misalnya jika bobot siung lebih berat dari 1,5 gram maka jarak tanamnya 20 cm x 20 cm. Untuk jumlah bibit, jika berat siung bibit 3 gram 1 hektare lahan dibutuhkan sekitar 1.600 kg. Tapi jika berat siung bibit 1 gram maka dibutuhkan 670 kg. Berikut ini adalah tata cara menanam bawang putih yang benar. Ambillah siung sing tunggal dari bawang putih, jaga lapisan kulitnya tetap utuh. Tanam siung bawang putih dengan jarak 4 inci dan kedalaman 2 inci. Usahakan bagian akar mengarah ke bawah dan sisi runcingnya mengarah ke atas untuk mengarahkan agar bawang putih tidak tumbuh ke arah yang salah. Kemudian tutuplah siung bawang putih dengan tanah yang telah diberi pupuk dan tepuk perlahan. Jika berat siung bawang putih kurang dari 1,5 gram maka jarak tanamnya bisa dipilih dengan ukuran 15 cm x 15 cm atau dengan ukuran 15 cm x 10 cm. 5. Merawat bawang putih Lahan tanaman bawang putih Anda harus terjaga dan terlindungi tutupi lahan tanaman Anda. Di musim gugur, lahan Anda membutuhkan jerami dengan 6 inci. Tetapi di musim semi, Anda tidak membutihkan penutup ini. Pada musim semi akar bunga bawang putih bisa Anda potong agar umbi bawang putih dapat tumbuh besar. Anda bisa melihat batang bawang putih muncul di awal musim semi. Cukupi kebutuhan air Bawang putih membutuhkan kadar air dan periode pengairan yang tepat. Bawang putih membutuhkan air setiap 3 hingga 5 hari tergantung pada cuaca. Kalau Anda melihat media tanam tanahnya mengering dan berdebu, maka Anda dapat segera menyiram bawang putih. Selama musim gugur dan musim dingin bawang putih tidak perlu disiram. 6. Teknik penyiraman Untuk menyirami tanaman bawang putih dilakukan dengan cara menggenangi parit di antara bedengan. Frekuensinya tergantung dari umur tanaman. Pada awal pertumbuhan misalnya, pemberian air dilakukan 2-3 hari sekali. Sedang pada periode pembentukan tuna sampai pembentukan umbi pengairan dilakukan 7-15 hari sekali. Pengairan dihentikan pada saat pembentukan umbi maksimal atau 10 hari menjelang panen. 7. Pemberian pupuk Pupuk organik dan pupuk non-organik bisa digunakan untuk budi daya tanaman bawang putih. Pupuk organik berupa pupuk kandang ayam dengan dosis 10-20 ton, atau pupuk kandang kambing dengan dosis 30 ton. H. Pupuk nitrogen digunakan 3 kali selama pertumbuhan. Yaitu pada saat tanam, saat pembentukan tunas dan saat pembentukan umbi. Lalu, dosis yang diberikan untuk pupuk non-organik adalah 200 kg N, 180 kg P2O5, 60 kg K2O dan 142 kg S per hektare. Kualitas dan hasil umbi bawang putih dipat ditingkatkan dengan memberikan pupuk kimia cair. Unsur mikro. Cytosin dengan konsentrasi 0,25% bisa menjadi pilihan. Pupuk kimia cair ini disemprotkan pada daun. Sedangkan penggunakan mas mikro dengan takaran konsentrasi 200 ppm serta hipron sebanyak 2 kali. Dengan konsentrasi 2 ml L. Pupuk kandang diberikan pada waktu tanam bersamaan dengan pupuk kalium dan fosfor. Tambahan pupuk dan membersihkan hama sesuai kebutuhan. Jika akar bawang putih sudah nampak kekuningan atau lemah di masa tanam, Disarankan Anda bisa memberikan pupuk untuk menjaganya tetap sehat. Membuang rumput liar dari tanaman Anda agar bawang putih tidak bersaing dengan tanaman lain untuk Memperoleh nutrisi dan air. Anda harus memelihara bawang putih dengan cara menyiangi gulma dan melakukan perbaikan bedengan Antara waktu 20-30 hari, frekuensi bisa bertambah jika penyiangan gulma jika laju pertumbuhan gulma cukup pesat. Saat masuk fase generatif penyiangan gulma tidak lagi dilakukan karena bisa mengganggu proses Pembentukan dan pembesaran umbi Ada banyak organisme pengganggu tumbuhan OPT Yang menyerang tanaman bawang putih Ada sekitar 19 organisme pengganggu tanaman bawang putih diantaranya seperti Tripstabaci Spodoptera exigua Fusarium set Alternaria pori Union yellow dwarf virus OEDV Serta yang lainnya Penanganan OPT ini dapat dilakukan dengan sistem PHT Yaitu lewat penggunaan benih sehat Pengendalian kultur teknis Musuh alami Penggunaan perangkap Sanitasi Dan pestisida sesuai ambang pengendalian 8. Cara panen bawang putih Saat memanen bawang putih ditandai dengan perubahan tanaman menjadi kuning dan mulai mati Biasanya ini terjadi pada bulan Juli atau Agustus Jangan terlambat memanen bawang putih karena hasil umbinya akan mengerut dan menhasilkan rasa yang Tidak enak Tetapi jangan juga terlalu awal karena tidak bisa diawetkan dengan baik Lalu Masa panen tanaman bawang putih berlangsung tergantung dari varietasnya Tapi waktu rata-rata yang dibutuhkan dari awal tumbuh sampai masa panen adalah sekitar 90-120 hari Ciri-ciri dari bawang putih yang telah siap panen yaitu Warna daun berubah dari warna hijau menjadi kekuningan dan terlihat mulai layu Kegiatan pemupukan, pengairan dan penyemprotan hama harus dihentikan pada masa menjelang panen Cara memanen bawang putih Dilakukan dengan cara mencabut tanaman menggunakan tangan saat cuaca cerah Setelah dipanen umbi hasil panen diikat sebanyak 20-30 rumpun perikat Umbi ini kemudian dan dijemur hingga batangnya kering Waktu yang diperlukan sekitar 15 hari Cara memanen bawang putih adalah dengan mengangkat umbi dari tanah tanpa merusaknya dengan Menggunakan sekop untuk menggali daerah di sekitar bawang putih dan usahakan tidak merusak Siungnya Buang tanah yang menempel dan biarkan batang bawang putih tetap menempel pada umbinya 9. Mengawetkan bawang putih Setelah masa panen Anda harus diamkan bawang putih selama 2 minggu sampai kering terlebih dahulu sebelum digunakan Setelah kering maka kulitnya akan mengering dan umbinya mengeras Kemudian Anda harus menyimpan bawang putih di tempat dengan suhu dingin dan kering Cara lain untuk mengawetkan bawang putih adalah Anda bisa memotong batang dan mengawetkan bawang putih dan menjaga keadaan bawang Anda agar mendapatkan sirkulasi udara yang baik Masih ada cara yang lain yang bisa dilakukan untuk mengawetkan dan menyimpan bawang putih yaitu Membiarkan batangnya tetap menempel Menjatuhkannya lalu menggantungnya di tempat kering dan dingin Langkah pengeringan bisa dilakukan sebagai berikut Menjemurnya di bawah terik matahari Tetapi menutup umbi dengan daunnya agar umbi bawang putih tidak terkena sinar matahari secara Langsung Dilakukan di dalam rak berlapis dengan cara digantung Metode pengasapan Yakni menempatkan bawang putih di atas para-para yang ada di dapur Caranya adalah bawang putih tersebut diasapi melalui asap yang berasal dari air yang dimasak Jika umbinya telah keras saat disentuh dan mudah terpisah maka itu berarti bawang putih siap Digunakan Pisahkan siung bawang putih yang paling bagus untuk musim tanam berikutnya Pilih beberapa umbi besar untuk ditanaman pada musim gugur sebelum musim salju atau pada awal Musim semi Saring umbi yang terlihat paling bagus sehingga hasil panen musim selanjutnya besar dan rasanya Lebih kuat Penanganan akhir yang perlu mendapat perhatian adalah pengepakan saat panen Upayakan berhati-hati dalam menangani bawang putih ini Gunakan karung atau palastik yang bersih agar kualitas bawang putih terjada selama masa distribusi Bawang putih adalah komoditas potensial untuk pasar impor Harganya yang relatif tetap Bercocok tanam bawang putih merupakan salah satu prospek yang seharusnya menjadi pilihan para Petani Sampai hari ini jumlah petani yang membudidayakan tanaman bawang putih masih terbatasnya Sedikitnya jumlah petani yang bercocok tanam bawang putih tersebut Disebabkan terbatasnya varietas bawang putih itu sendiri Saat ini, varietas yang tersedia hanya cocok untuk ditanam di dataran tinggi 800 meter depel Sebenarnya bawang putih juga dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah Inilah 9 cara menanam bawang putih di perkarangan rumah Subscribe di Cipta Alami Terima kasih telah menonton!